Hai Bunda Nah sekarang aku mau masak tumis-tumis ya tapi bahan-bahannya simple dan caranya juga gampang lebih praktis jadi mengunda-bunda mudah untuk mengikutinya disini aku sudah persiapkan bahan-bahannya yang pertama disini aku ada udang udangnya sudah dikupas ya Bunda terus dikasih perasan air jeruk nipis ya tuh kemudian untuk sayurannya aku hanya pakai brokoli wortel dan jagung yang kecil ya ini semua sudah dihiris-hiris dan cuci bersih kemudian untuk bumbu dan pemberi rasanya adalah bawang merah hanya aku hiris-hiris tipis bawang putih diris tipis kemudian ada garam ada penyedap Bunda boleh skip ada merica bubuk dan kaldu ayam disini nanti aku tinggal tambahin sedikit kecap Inggris ya Bunda aku pakai kecap Inggris yang dari ABC ya Bunda kemudian aku akan nanti tambahkan sedikit oyster aku pakai kecap ikan ya Bunda nah sekarang langsung aja kita tumis-tumis nah Bunda disini aku sudah panaskan minyak sayurnya ya kemudian aku akan tumis dulu bawangnya kita akan tumis bawangnya sampai layu ya Bund nah disini bawangnya sudah mulai layu dan baunya udah kemana-mana ya Bunda udah wangi sekarang aku mau tambahin baby corn alias jagungnya ya kemudian wortelnya nah ini akan kita tumis-tumis sebentar lalu akan diberi sedikit air ya Bunda supaya saat sayurannya ini lembut sedikit ya Bunda airnya untuk melembutkan sayurnya kita tumis sampai sayurnya lembut dulu baru kita masukkan yang lainnya ya Bunda nah Bunda disini aku enggak mau sayurnya terlalu lembek ya jadi masih ada rasa keringis-keringis gitu sekarang aku mau tambahin udangnya ya Bund udangnya masuk juga bumbu-bumbunya ya untuk memberikan rasanya nah kita tumis sebentar sampai udang berubah warna nanti terakhir tinggal kita belikan brokoli kecap ikan dan saus Inggrisnya ini udangnya sudah mulai berubah warna ya Bunda nah sekarang aku mau tambahin kecap ikannya ya Bund secukupnya kemudian kecap Inggris secukupnya kita aduk jangan lupa sambil di koreksi rasa ya Bunda mau koreksi rasa sebentar hmm enak banget ya rasanya udah pas kita tunggu sebentar lalu kita masukkan brokolinya nah sekarang aku mau tambahkan brokolinya ya Bunda tumis dan masak sampai brokolinya lembut lalu kita bisa matikan apinya dan disajikan ya Bunda tuh kelihatan kan Bunda warnanya itu cantik banget ada hijau dari brokoli dan ada merah-merah yang segitu dari wortelnya kemudian si udangnya yang banyak banget ke udang ini sesuai selera aja Bunda aku tadi punya sekitar 500 gram ya atau setengah kilo tadi belinya ya Bunda udangnya dikupas belakangnya juga udah dibersihin ya Bunda kalau untuk udang itu belakangnya nah begini ya Bunda harus dikupas saat kita bersihkan karena di belakang sini ada kotorannya udangnya juga aku enggak mau pakai kulit ya Bunda supaya anak kecil yang ada di rumah ini enggak repot untuk makannya jadi langsung dimakan aja ini dia Bunda tumis udang brokolinya sudah selesai siap untuk disajikan ya Bunda ini dia Bunda tumis-tumis udang brokolinya sudah jadi siap untuk dikonsumsi ini enak ya Bunda simpel sederhana cara buatnya tapi enak banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati